Kisah Cinta Hotman Paris Hutapea dan Meriam Belina, Berakhir Demi Keluarga Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sedang mengulik kenangan masa lalunya dengan pesinetron Meriam Belina. Lewat sebuah unggahan Instagram, Hotman Paris tampaknya sedang merasakan cinta lama belum kelar, CLBK. Hotman Paris mengunggah foto Meriam Belina muda disertai caption. Seperti apa kisah cinta Hotman Paris dan Meriam Belina? Salam pagi semua, tak terasa waktu telah lama berlalu, mengenang dulu saat aku akhirnya harus memilih kelanjutan hidupku. Pilihan tersulit tapi aku konsekuen dengan keputusanku. Aku harus memilih keluarga atau nasihat untuk para laki, apapun keputusanmu tapi selesaikan secara bijak dan jangan nongol wajahmu di TV dan medsos untuk permalukan mantan istri atau wanitamu. Dan jangan pernah minta balik hadiah yang pernah kamu berikan. Contoh Bill Guides, mengaku perkawinan tanpa cinta tapi dia berpisah secara bijaksana. Laki jangan ributin AC, kuali, piring dan peralatan periuk nasi. Ungkapan akhir secara tersirat diduga menyinggung rekannya sesama pengacara, Hotmasi Tompul. Hotman Paris menjadi kuasa hukum untuk istri Hotmasi Tompul, Desiri Tarigan. Seperti diketahui Hotman Paris pernah menjalin hubungan spesial dengan Meriam Belina. Sayang, kisah cinta Hotman Paris dan Meriam Belina harus kandas setelah dirajut selama 6 tahun. Mereka resmi putus pada 2012. Kendati hubungan itu menjadi rahasia umum. Hotman Paris tetap setia pada istri sahnya, Agustiane Margun. Kisah cinta Hotman Paris dan Meriam Belina bakraja dan ratu di negeri Dongeng. Meski lama putus, Hotman mengakui bahwa Meriam Belina adalah cintanya yang paling serius. Bahkan Hotman sempat membeberkan kalimat ketika mereka putus, sejujurnya. Kalimat terakhir yang dia ucapkan, dan aku sumpah demi Tuhan ini benar, di saat ulang tahun dia, dia bilang, Kalau kita kembali, apakah cukup hanya saya? Ujar Hotman Paris mengutip acara Paris Show, tanggal 20 Juni tahun 2019 lalu. Kisah cinta keduanya juga bertabur kemewahan. Hotman Paris dan Meriam Belina kerap ke pergok jalan bareng. Mereka menghadiri Marcela Zalianti berdua, dan sempat diisukan pergi ke Las Vegas untuk menjalin hubungan asmara. Hotman bahkan pernah membuat pengakuan dirinya membelikan vila senilai 3 miliar rupiah pada Meriam Belina saat mereka masih jadian. Namun kisah cinta Hotman Paris dan Meriam Belina berakhir tragis. Meriam Belina diketahui melaporkan Hotman atas tuduhan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan ke polda Metro Jaya pada tanggal 28 Maret tahun 2012 silam. Saat itu, Meriam mengaku dibanting dan dicekik lehernya oleh sang pengacara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!